Halo viewers, jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Celebrity Lifestyle. Program yang mengulas secara eksklusif rangkaian kegiatan selebriti tanah air selama satu hari penuh. So, seperti apa aktivitasnya? Ikuti terus di Celebrity Lifestyle. Terima kasih telah menonton! Viewer, sejak menikah dengan Zach Lee, wajah cantik Nava Urba memang jarang terlihat menghiasi layar televisi. Namun, setelah bercerai pada Oktober 2017 lalu, Nava mulai kembali menyapa penggemarnya di dunia hiburan tanah air. Wanita 37 tahun ini mengaku memiliki banyak waktu luang setelah bercerai dan ingin melakukan berbagai hal yang disukai. Dan untuk membuktikan eksistensinya di jagad musik tanah air, Nava tengah mempersiapkan mini album terbarunya. Sebagai seorang selebriti, kegiatan Nava memang banyak ingin diketahui oleh para fansnya. Tak hanya kegiatan yang menyangkut dengan profesinya, tetapi kegiatan ketika Nava melakukan photoshoot pun banyak yang ingin melihatnya. Well, viewers, kali ini secara eksklusif, Nava Urba mengajak tim selebriti lifestyle untuk melihat keseruannya saat melakukan photoshoot. Seperti apa liputannya? Let's check this one out! Sebelum melakukan photoshoot, terlebih dahulu Nava melakukan make-up yang dipegang langsung oleh sang make-up artis yang merangkap sebagai hairdo-nya. Halo, nama saya Arikais, saya make-up artis. Hari ini kita lagi ada photoshoot untuk Nava Urba. Tadi ada 5 look, yang pertama itu flawless look, yang kedua nanti agak sedikit lebih main di warna vintage, dan yang ketiga ada di 8G. Ini kita pakai lipstick yang merah, terus kayak lebih bronzing juga warnanya. Hai guys, welcome to my photoshoot hari ini. Aku photoshoot sama Mas Jody Okto, dan ada make-up artis aku namanya Ari. Hello! Dan kita hari ini mau photoshoot, apa ya temanya? Banyak banget sih, nanti ikutin aja pokoknya. So, just stay tuned. Aktris senior Nava Urba memang dikenal dengan gaya berbusananya yang fashionable. Ibu satu anak ini sering tampil dengan pilihan busana yang membuatnya tampil semakin chic dan stylish. Apalagi kalau sudah berpose di sebuah sesi pemotretan. Dengan lihainya, wanita yang satu ini menunjukkan pose yang begitu karismatik dalam balutan baju kece. Iya, kebetulan aku suka hairdo. Tapi biasa aku ada orang hairdo, tapi kebetulan lagi nggak ada. Karena orang hairdo ku sakit, jadi aku turun tangan untuk hairdo sendiri. Karena memang sebenarnya kita juga harus tahu untuk photoshootnya apa. Jadi nanti biar hasilnya juga bagus. Jadi antara fotografer, stylist, makeup artist, dia udah tahu gitu. Jadi kayak tonenya mau dibawa kemana. Kalau misalnya kita vintage, dari make-up, dari pengarah gaya, dari foto pengambilan gambarnya juga kita harus sesuai. Jadi yang pasti, ini semua kerjasama artis misalnya. Kegiatan hari-kegiatan hari ini kita ada photoshoot sama Mas Jody Okto. Dan yang make-upin Ari Kias. Dan stylistnya ada namanya Rekissi. Jadi hari ini tuh kegiatannya memang photoshoot. Dimana memang tema dari photoshoot itu untuk, apa ya. Karena kan aku mau keluar dari jalur musik aku yang, apa namanya, slow rock gitu kan. Jadi kita gayanya hari ini kayak yang ada style fashionnya juga keluar. Terus yang sexynya juga keluar. Terus vintage-nya juga ada. Terus temanya sih hari ini fun banget sih gitu. Memang ini pemotretan memang buat fun juga. Fun photoshoot with Mas Jody. Musik Hai guys, sekarang ini kita look yang pertama. Ini pake bajunya siapa, Rik? Hah? Lajuwarding. Nah kita lagi mau bahas konsep make-upnya sendiri. Apa ini make-up artis aku, Ari? Kita mau bahas. Nah Rikana Nova, seru banget hari ini. Bisa photoshoot bareng-bareng akhirnya. Konsepnya hari ini yang pertama masih pretty. Pretty look. Look like 17 years old. Nanti yang kedua. Al-BG harus ya. Nanti yang kedua kita bakal ada yang lebih edgy. Dan lebih kita ada yang mau vintage juga nanti. Terus beberapa lalu. Dan pasti untuk hari ini, untuk kelompok yang pertama make-up, masih flawless, masih cantik. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas sama fotografer kita, yang cucuk meong, Mas Jody. Cucuk meong. Yang bikin Nava terlihat lebih cantik aja. Ada beb... Udah cantik. Kan di look cantik. Terus ada beberapa konsep rambut juga. Ini yang pertama kayaknya messy hair ya. Hair ya. Ntar ada yang di-slick. Terus ntar ada yang wet banget. Wet. Udah lama. Oke guys, jadi ini look yang pertama. Kita akan menuju ke look yang kedua. Jadi sebelum photoshoot ini, kita ada apa namanya. Ada meeting by grup WhatsApp. Jadi kayak nentuin temanya, mau kayak apa. Terus looknya kayak gimana. Yang pasti di dalamnya ada make-up artist, ada stylist, ada photografer, dan juga ada Nava. Well viewers, jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita masih akan melihat aktivitas photoshoot Nava Urba. So, stay tune on Celebrity Lifestyle. Viewers, terima kasih masih setia bersama Celebrity Lifestyle. Setelah tadi kita melihat look pertama yang digunakan Nava, kini saatnya kita melihat persiapan Nava untuk look selanjutnya yang akan digunakan Nava di photoshootnya ini. Hari ini teman temanya tuh rambut keong gitu ceritanya. Ini Aris sih yang ngomong rambut keong. Ini lebih horor. Nah, oke. Ya, karena kita mau yang horor kan? Horor. Oh, tuh, pake ini. Nanti kan pake sama sini, jadi masih aman. Oh. Terima kasih, Pak. Ini kan nih? Kayaknya kan nih? Broker tahun berapa? Ya, kaget banget ya. Ya, karena kemarin itu aku habis show dari Medan, jadi kayak makan banyak banget. Padahal aku udah pake es waktu itu. Terus gara-gara makan banget, dua hari tuh langsung naik dua kilo gitu. Tuh, jadi kayak yang hari ini ada yang gak cukup gitu ya, udahlah ya. Seringnya berkolaborasi dalam setiap project photoshoot, ternyata membuat sang fotografer tidaklah sulit untuk mengarahkan Nava. Terlebih, Nava tahu betul bagaimana caranya beraksi di kamera tanpa perlu arahan dari sang fotografer. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Cepat. Cepat. Ada, ayo dong engem. Ternyata itu bisa juga ya. Ternyata 64 ya, pasti untuk saya. Hai guys, ini adalah look yang kedua. Kita gayanya lebih tomboy-tomboy, lebih stylish, lebih fashion gitu, lebih high-end fashion gitu, ala-ala majalah folk, bazaar, and pinteres. Oke guys, sekarang kita lagi mau ke look yang ketiga, aku gak tahu. Surprise you, just wait. Selesai dengan look yang kedua, Nava kembali melanjutkan kegiatan photoshootnya dengan tampilan yang berbeda lagi. Seperti apa keseruannya? Yuk kita lihat. Hari ini rambutnya looknya kayak bikin clean, bikin cantik. Cantik. Bikin lebih simple. Gak ada kesulitan sih untuk makeup Nava, karena memang muka udah jadi, karena kan Indo juga kan gitu. Jadi kayak contournya udah ada, hidungnya udah mancung, mata juga udah cantik banget. Jadi di sini kayak tinggal pemilihan warna yang tepat aja untuk Nava, seperti apa bagusnya, terus kayak looknya mau dibikin kayak gimana, sesuai konsep. Yang pasti kalau untuk kesulitan gak ada sama sekali kesulitan, karena mukanya udah cantik banget, jadi kita juga makeupnya enak. Jika dibandingkan dengan photo session sebelumnya, ada sedikit yang berbeda dari gaya pakaian yang ditampilkan Nava. Di foto session ini, Nava terlihat lebih clean dan simple dengan look yang anggun. Terima kasih telah menonton! 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 Tadi banyak, banyak fotoshoot koal, banyak teman-teman fotografer juga yang ngajakin kerja sama gitu.. Nah, kebetulan kalau aku lagi gak ada kerjaan, karena aku suka difoto orangnya ya ayu aja gitu... Nah, kayak kemaren Mas Jody tuh bener-bener konsepnya itu dimatengin banget gitu. Jadi, berapa kali kita udah ketemu juga gitu. Nafa maunya kayak gimana, aku mau kayak gini-gini, terus Mas Jody maunya kayak gimana. Kayaknya aku pengen lihat kamu tuh yang beda, Naf, dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi aku pengennya tuh kamu begini-begini. Jadi kayak idenya dia sama ide aku digabungin dan akhirnya menjadi seperti yang tadi. Dan di look terakhirnya ini, Nafa Urba tampil cantik dan elegan dengan dress vintage ala tahun 70-an. Melengkapi penampilannya, rambut Nafa juga ditata sesuai tema dengan menggunakan wig hitam. Nafa yang terlihat bugbearbee ini juga memamerkan beragam pose yang semakin membuatnya terlihat seperti manekin. Ya itu tadi ide konsepnya sih dari Ari ya, yang kita pakai wig itu. Kayaknya pas banget dipakein sama topi dan lebih ke vintage gitu, kayaknya tuh pas gitu. Jadi ya seru aja gitu, karena aku kan gak pernah yang pakai rambut pendek gitu. Hai guys, ini yang terakhir. Jadi kita pakai vintage, ini pakai topi juga. Terima kasih banget hari ini udah ngikutin aku dari tadi. Dan tunggu aja hasil pemotretannya di Instagram aku. Dan thank you for following me today. Bye! Viewers, terima kasih masih setia di program Celebrity Lifestyle. Sebagai aktris yang dulunya kerap membintangi sinetron, saat ini Nafa lebih memilih untuk terjun di dunia layar lebar. Meski begitu, Nafa dan manajemen tetap selektif dalam memilih peran yang sesuai untuknya. Dan saat ini, Nafa juga tengah disibukkan oleh persiapan mini albumnya. Aku lagi ada tawaran beberapa film layar lebar lagi, karena sekarang kan kembang kantil juga masih tayang. Dan ada beberapa tawaran film, cuman aku lagi menseleksi tawaran film yang masuk gitu. Karena aku gak mau sembarangan, nerima peran di film gitu. Karena aku bener-bener pengen serius juga di film layar lebar. Jadi kayak aku tuh bener-bener nunggu peran yang bener-bener bagus. Nah sambil menunggu bener-bener peran yang bagus, aku sekarang ini lagi deadline untuk ngeluarin mini album aku yang baru sama GP Record gitu. Jadi sekarang ini kita lagi deadline untuk mencari lagu-lagu yang jenrenya baru gitu kan. Nah sambil mencari jenre yang baru, karena rencananya abis lebaran tuh harus keluar gitu. Jadi sekarang-sekarang ini aku cover-cover lagu yang kira-kira memang mau dibawa kemana nih Nafa sekarang gitu kan. Sempat vakum cukup lama di dunia tarik suara, akhirnya Nafa comeback dengan persiapan mini albumnya. Semenjak menjadi single, Nafa mengaku lebih banyak mempunyai waktu luang sehingga ia dapat mengatur waktunya lebih baik. Nah kemarin itu pas waktu aku keluarin single yang baru, melepasmu kelemahanku itu kira-kira pas setahun itu ya itu melepasmu kelemahanku itu. Jadi sekarang ini aku lebih punya banyak waktu gitu, satu lebih punya banyak waktu, kedua aku single. Kalau orang single itu bebannya gak banyak, jadi kayak aku mau fokus di kerjaan, mau fokus di film, mau fokus di bisnis dan bisa bagi waktu sama untuk ngurusin anak gitu. Jadi di dalam pekerjaan konsentrasi aku tuh lebih bisa fokus sekitar 80%. Kalau dulu saya gak bisa fokus gitu, kalau sekarang fokus saya itu bener-bener tertata dengan sangat bagus sekali gitu. Jadi kayak olahraga, latihan nyanyi, jadi kayak bener-bener karena itu passion ya. Saya punya passion di musik, saya punya passion di acting, jadi kayak bener-bener untuk memperbaiki semuanya itu tuh saya punya waktu gitu. Ya viewers, selesai juga Nafa berbincang dengan tim selebriti lifestyle. Hal ini sekaligus menjadi penutup kegiatan photoshoot Nafa hari ini. Mengakhiri perjumpaannya dengan tim selebriti lifestyle, Nafa pun menyanyikan sepenggah lirik lagu dari Melepasmu Kelemahanku dan mengungkapkan harapannya. Harapannya semoga aku bisa masuk di dunia industri musik Indonesia. Ya, dan aku bisa menghadirkan genre yang baru. Di dunia acting aku juga bisa mendapatkan peran-peran yang berkualitas tentunya. Dan ketiga ya, aku bisa jadi ibu yang luar biasa buat Mika. Keempat, aku bisa menjalankan bisnisku juga dengan serius dan tekun. Kelima, selamat datang kembali untuk NUFC, Nafa Urba Fans Club. Dan tentunya buat Tuhan itu nomor satu. Oke, viewers, thanks for still watching Celebrity Lifestyle. Keep watching Celebrity Lifestyle on the next episode only on MNC channels. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax